Pas minyak goreng mahal, rakyatnya suruh ngerebus. Pas BBM mahal... Pas Elizabeth mulai kohar-kohar, bongkar rahasia, Ajeng mulai panik. Pas dia membicarakan apa yang terjadi tentang Amas, ya apa yang disuruh buani dengan SBY dalam BBM, dan kader AHY mulai jongkir balik, giring-giring isu baru. Pas yang namanya masalah kodeta ini mengenai Marzuki Ali 400 JT, ya mengenai ini pakai US dollar ya, mulai ya kejang-kejang ini kader-kader anyarnya menggoreng-goreng isu, jongkir balik. Untuk menyelamatkan bosnya, pokoknya ini dibilang fitnah, saksinya itu enggak satu, dua, tiga, ya kecuali satu orang toh, ya ini banyak kali. Bagaimana dengan kelanjutannya ini, entar mungkinkah berdetak jantungnya dalam satu menit itu lebih ratusan? Berapakah per menit detak jantungnya berdebar-debar? Ya, dah gedik-dik rasa jantungnya. Pas ini mulai keluar semua, apalagi nanti Anas ya sebentar lagi keluar, wah kayaknya serangan jantung semakin kuat. Mulai lagi ya yang namanya kader anyaran, yang dari TikTok diangkat AHY itu jadi kader ya, mulai jongkir balik bikin isu-isu baru ya, biling fitnah, biling-biling lagi fitnah. Beleng-beleng. Bagaimana kabar Pepo sekarang? Apakah sudah pulang dari Singapura berobat? Yang kemarin masalah kasus yang hembalang itu izin berobat ke luar negeri Eropa. Kemarin berobat ke Singapura. Lalu apakah sudah mulai tenangan dikit? Belum jantungnya? Pas ini semuanya ya, keluar-keluar semua serentak, nanti apakah yang terjadi? Pas ini semua berbunyi, aduh hai ya, yang namanya dari TikTok yang diangkat jadi kader ini, mulai panik, jungkir balik, goreng isu-isu baru pokoknya ya, serang yang namanya keluarga Jokowi, baik pribadi ya, anak-anaknya selanjutnya pokoknya besan-besannya ya, tanpa peduli ya. Tapi tidak bisa ya, ajengnya membahas tentang besan-besannya.